Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bintu Asri Wong Stragen Untuk teman-teman aku dimanapun Kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan Dan kelancaran dalam mengebut rejeki Tertak lancar dengan semua hal Salam sejahtera untuk teman-teman aku dimanapun Kalian berada Alhamdulillah, Bintu masih diberi kesempatan Tak bosan dan tak akan bonah Bosan mengeser Semua hal yang ada di Hongkong Padahal kesempatan kali ini Bintu Adub Teman-teman semuanya di salah satu Yang bisa dibilang Mall atau tempat pembelanjaan Yang super Irit banget Dan super rekombinat banget Yaitu di Nanfong Center Nah, Nanfong Center ini merupakan Salah satu tempat dimana Di bagian bawah itu adalah Stasiun bis, stasiun bis, terus di bagian atas Salantai pertama itu adalah Pembelian Seperti ada Baju-baju Dan Alat-alat elektronik Serta banyak sekali di dalamnya Itu pokoknya super banget Terus ada lantesnya Atasnya ada McDonald's, ada tempat kuliner, ada KFC Dan lain-lain sebagainya Tentu Berada di atas lagi Gedung-gedung, gedung-gedung Yang ada atas Itu banyak sekali tempat-tempat Untuk Lihat dokter Ataupun Les Lagi Si kecil-kecil dia Super banget pokoknya Nah Nanfong Center ini Ternyata di June One tempatnya tempatnya juga di dari MDR Exit A Junwan keluar kita langsung bisa lihat ke depan, arah ke depan dan lurus sudah sampai lah di Nanfong Center ini jadi bagi teman-teman yang pengen banget belum kesini, yang ada di Hongkong keluaran kesini, mudah banget dan dekat banget, kita bisa lihat ada apa aja sih di dalamnya, yuk let's go let's go musik 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 dan suasana di dalam nampung center bagian pertama ini seperti ini teman-teman lumayan sepi karena memang kalau sekarang lagi musimnya si Om Micron jadi disini kita bisa lihat ada jualan roti terus ada jualan seperti ini ya terus baju-baju juga rekomenat banget ini bajunya dari yang program ini dan suka banget yang ini bagus dan disini bisa banget ya jadi sebuah yang rekomen banget disini bisa kita lihat baju-baju ya yang rekomen banget serta menjelaskan seperti ini dan banyak juga kios-kios yang sudah pada tutup ya teman-teman jadi seperti ini jika dikelilingi ya untuk teman-teman ya yang belum disini bisa deh tengokin di nampung center bagian bawah ini ini adalah baju-baju kecil dan imut-imut cute-cute seperti ini dan banyak sekali juga penjualan hp-hp seperti itu ya teman-teman ini ada di bagian dari sisalan dari Nampung Center selamat menikmati selamat menikmati dan banyak sekali tokoh-tokoh yang tutup ya teman-teman ya ini adalah Wilson merupakan salah satu dari tempat penjualan hp dan disini kita bisa ke atas ya ada KFC ada Cafe de Coral dan ada tempat-tempat kuliner ada Taiheng ada juga Korean New Korean KFC ada McDonald's juga ada juga disini mie samjai samkorea itu ada naik ke atas dan ada 2 pandangan namfung center lantai kawal seperti ini ya bisa dilihat teman-teman bisa keliling-keliling disini dan lumayan seti dan kita sudah mentok ya teman-teman kalau sudah kesana itu sudah beda lagi itu bagiannya sebenarnya banyak sekali toko-toko disini tapi banyak yang tutup juga ya semoga bisa kembali normal lagi doa terbaik untuk semuanya semoga bisa lebih membalik dan kita bisa keliling disini tutup semuanya teman-teman biasanya rame ya karena hari ini tanggal 3 bulan tanggal 2 bulan 3 2022 ya semuanya tutup teman-teman seperti biasanya disini banyak ketemu banyak sekali seperti untuk teman-teman yang belum kesini hiburan kesini temannya windu itu suka banget kalau ke Nampung Junwan ini teman-teman bisa di lihat sendiri itu bagian luarnya dan sini kita bisa lihat juga pembelian pembelian dari elektronik ya ada kabel ada listrik penang-penih dan sini juga ada toko pembelian buku-buku macamnya kompletannya HP dan lain-lain sebagainya ya kita sudah keliling ini di bagian teman-teman ada juga pembelian kartu sudah mentok lagi sampai keluar suasana yang sungguh sepi ya teman-teman sedikit tidak mengenakan sekali oke teman-teman semoga berangkat ya terbaik untuk kita semuanya semoga di setiap keseluruhan kita kita bisa lebih baik dan keadaan juga lebih membaik ya oke teman-teman semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata windu mohon maaf selalu semangat terus semangat dan tetap semangat tanpa kalian itu bukan apa-apa dan kalian yang luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati